Oke apakah rebah bosku, di kesempatan ini saya ingin membuat tutorial install ROM MUI8 di Andromax R atau Andromax I56D1G ini Andromax R biasa atau Andromax R1 yang RAM 1DG Syaratnya itu, ya tentu kalian harus punya file ROM yang akan kalian download yang kedua Android, Andromax R balian sudah terpasang TWRP dan yang ketiga adalah niat Oke saya akan perlihatkan dulu file-nya, file ROM saya, bukan ROM saya ya, ROM, bukan ROM saya, ROM punya orang, saya lupa saya dapat ROM ini dimana, tapi kalau saya ingat-ingat lagi kemungkinan besar saya dapat di grup official Andromax R di Sensei, grup official Facebooknya, sesuai cari-cari di Dokumen.gov untuk versi MI8 6.9.29 versi Lollipop 511, saya tidak mendapati ROM ini lagi, saya juga lupa kapan mendownloadnya. Oke secara umum install ROM MUI8 di Andromax R2. Oke ikuti video ini sampai habis ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke TWRP. Nah yang kedua itu masuk ke TWRP dengan menekan kombinasi tombol volume down dan power segala persamaan. Saya akan coba. Nah, sebelum install ROM itu, sebaiknya kita melakukan backup terlebih dahulu. yaitu backup full ROM yang kita gunakan sebelumnya. Nah, disini ketika kita ingin mem-backup sebuah ROM atau ROM yang sebelumnya, itu yang harus kalian checklist itu adalah sistem data dan boot. Saya tidak akan mem-backup di tutorial ini, karena saya sudah backup sebelumnya. saya melakukan backup buku terlebih dahulu. Mungkin durasinya akan memakan waktu yang banyak. yang pertama kita lakukan adalah wipe. Oke, masuk di TWRP kan. Ini menu utama TWRP. Pilih wipe. Terus advance wipe. Secara umum, kalau tapi secara pribadi saya, itu kadang saya checklist semua ini dan sistem. supaya sistem yang ingin kita pasangi itu benar-benar bersih. Namun jika kalian ragu, kalian cukup checklist yang tiga ini saja. saya ingin men-checklist ini. Lalu wipe. Nah, karena tadi saya checklist lima wipe. Itu wipe caceh, wipe data, wipe dalvit, internal, apalagi satu tadi. Kita tidak bisa langsung install ROMnya. Kita harus reboot ke recovery lagi. Reboot, recovery. No OS diinstall. karena saya tadi melakukan web system. Jika kalian tidak ingin, atau tidak berani, jangan lakukan web system dan internal. Cukup lakukan tiga web saja. Oke, wipe. Ya kan? Reboot kembali. Nah, tadi kan saya sudah melakukan wipe. kita sisa melakukan instalasi ROM yang sudah kita download. Pilih strows istrikar. Di mana kita menyimpannya. Kita install dulu ROMnya ya. Secara umum itu. Saya coba install dulu. Secara umum install ROM itu. Terkadang yang melakukan port ROM itu sendiri. Memberi tahu kita apa-apa saja. Yang akan kita install. Biasanya itu dia memberi kita sebuah ROM. Satu ROM. Dan beberapa fix. Untuk ROM ini saya tidak temukan link fixnya. Dia hanya memberi tahu link kemudian saja. Untuk proses install ROM itu. Seperti ini. Ini saya menggunakan TWRP versi 3. Jika kalian belum memasang TWRP versi ini. Kalian bisa lihat video saya yang lainnya itu. Jika tidak salah judulnya. Jika tidak salah judulnya. Acara root dan pokokan TWRP di Andromax R. Ini sudah mulai. Jika kalian belum gabung di grup Andromax R. Saya sarankan kalian gabung. Karena disana banyak ROM yang lebih bagus dari ini. Utamanya untuk MIUI 8. Kan ini versi lawas ya. Sekarang itu saya sudah lihat di grup Andromax R. itu sudah ada versi MIUI 8 versi 8. Ini kan versi 6. yang lainnya. Yang port itu. Kalau tidak salah. Ini adalah dari Andra by Kastamot. Dia tidak mengizinkan kita men-serve ROMnya. Jadi saya sarankan kalian gabung saja di grup Andromax R. yang official ya. Kalau tidak salah itu angkutannya sekarang itu sekitar 9.000 ya. Kalau tidak salah. Nah kelebihan dari saya bukan promosikan grupnya ya. Karena di dalam ketika kita banyak belajar disitu. Banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapat disana. Ini saya akan upload full. Tanpa cut. Berapa menit sih yang dibutuhkan untuk men-install sebuah ROM secara umum. Nah dia sudah selesai. Ketika selesai meng-install sebuah ROM. Atau meng-install sebuah ROM. Misalnya. Misalnya ROM lah. Sekiranya kalian sudah men-install sebuah ROM. Kalian harus checklist ini. Wipe CC. Swipe saja. Lalu reboot system. Lalu reboot system. Nah saya masuk. Ini untuk ROM MI8. Saya hanya akan mencukupkan videonya disini. Karena ini hanya video tutorial cara pasang ROM MI8 di Andromax Air. Untuk review ROM ini sendiri. Saya akan bagi ke video selanjutnya. Mungkin kurang dan lebihnya mau di maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.